Presiden China Xi Jinping memerintahkan militer China untuk bersiaga dalam menghadapi segala bentuk ancaman. Xi menganggap saat ini tengah terjadi peningkatan ketidakstabilan global. Hal ini disampaikan oleh Xi saat mengunjungi Pusat Komando Operasi Gabungan Komisi Militer Pusat di Beijing pada selasa 8 November. Dalam keterangannya, Xi berujar bahwa seluruh anggota militer harus melakukan persiapan tempur hingga meningkatkan kemampuan. Menurut Xi, saat ini keamanan nasional China menghadapi peningkatan ketidakstabilan dan ketidakpastian. Meski begitu, Xi tidak merinci ancaman yang dimaksudnya. Instruksi dari Xi ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan China dan Taiwan. Seperti diketahui, memanasnya kedua wilayah tersebut lantaran kunjungan dari dua pejabat barat, yakni Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi pada awal Agustus lalu dan Menteri Perdagangan Inggris Greg Hans pada Senin 7 November. Kedatangan dua pejabat tersebut pun dikhawatirkan akan membuat China melakukan serangan militer ke Taiwan. Pasalnya, semenjak kedatangan Pelosi, China mulai menyiagakan pasukan militernya bahkan melakukan latihan dengan menembakkan rudal balistik. Sedangkan pada kunjungan Hans, China memperingatkan Inggris untuk menghormati kedaulatan negaranya. China lantas mendesak Inggris untuk menghentikan segala bentuk pertukaran kerjasama resmi dengan Taiwan dan berhenti mengirim sinyal yang salah kepada pasukan separatis Taiwan. Semenjak menjalani periode ketiganya, Xi menyatakan akan menyatukan kembali Taiwan ke China. Duta besar China untuk Australia, Xiao Qian pada Agustus lalu memperingatkan bahwa China akan melakukan cara apapun untuk membawa kembali Taiwan. Xiao menolak menggunakan istilah invasi, namun ia juga tak mengesampingkan penggunaan kekuatan. Selama ini, China menganggap bahwa Taiwan bagian dari negaranya dan tak mengakui kemerdekaannya.